Selamat sore di Berenu Surya Malang, saat ini saya berada di kawasan RW02 Kelurahan Mulyarjo di daerah Tebo Selatan, di mana saat ini Di depan saya ada budidaya bunga telang yang digagas oleh Warga Dan memanfaatkan lahan di sebelah kuburan Saat ini saya akan mencoba Pewancara singkat dengan salah satu pengelola Selamat sore Pak Dengan Pak Pendik, salah satu pengelola bisa diceritakan Dan secara singkat untuk lahan budidaya ini Pak Budidaya telang ini gimana Pak? Awal mulanya? Awal mulanya pertama kali itu ada di dokokasi sana itu ada beberapa pohon Ada tiga mungkin ya Ada tiga itu belum terkenal sama sekali Terus ada orang katanya itu bunga bermanfaat untuk erbal Nah akhirnya kita dapat satu atau dua mingguan dari BKK Kota Malang ada gerakan budidaya bunga telang Nah ternyata kok sama seperti di sini Akhirnya kita mengikuti pelatihan Akhirnya kita dapat Bebit 50 polybag yang hijau-hijau ini semua Itu dapat 50 bebit 50 polybag 100 bebit Sama penyangganya itu 100 Jadi langsung ditanam Satu bulan kemudian kita berkembang lagi ke yang ini Berarti merintisnya mulai? Merintisnya mulai pertama itu ya termasuk Dapat bantuan itu Februari merintisnya ya Maret itu satu bulan berkembang Akhirnya sampai? Sampai ada pembebitan seperti ini Jadi Ada-ada-ada biji kacangnya Berarti saat ini juga untuk pengembangan yang lain ya? Yang sudah agak warnanya seperti coklat seperti ini Langsung kita tanam seperti itu tadi Berkembangnya seperti kecambah Tiga hari sudah sampai segini Ini bibitnya Nah untuk yang Ini kan ya sebenarnya suadaya dari masyarakat Tujuan awalnya itu apa sih Pak? Tujuan awal kita itu pertama ini Lahan tidak berfungsi Harungan ya Ada pohon pring Ada pohon kologin besar-besar Nah untuk rencana perluasan makam Daripada ini tanah enggak Apa ya Maksudnya enggak produktif Akhirnya kita membuka untuk urban farming Itu ada Terminan urban farming Terus kita ingin mengikuti lomba beberapa kali Akhirnya kita Koper lagi ke kolam pemandingan Setelah kolam pemandingan Ada program bunga telang seperti ini Berarti ini melibatkan semua masyarakat? Semua masyarakat RT RW Dan tokoh masyarakat Sepertinya Disini banyak orang tua-tua Bapak ibu yang Kalau pegawai itu sudah pensiun Jadi melihat sini agak indah atau apa Akhirnya orang-orang Kadang pagi itu Jalan-jalan Manen bunga-bunga telang ini Kumpul bareng-bareng Jadi Hitungannya apa ya Kebersamaan disini Jadi Biar Makam itu enggak kelihatan angker Jadi Orang-orang sering Bergumpul disini Untuk segala kegiatan Oh akhirnya menjadi Satu tempat Gumpul untuk Gumpul warga Termasuk ya Dianggap kadang ada orang Datang dari luar-luar Jawa itu Katanya Ada sumber Atau ada apa Akhirnya ya saya lihatkan Disitu sumbernya Jadi ada beberapa orang Kesini Tamu termasuk Terus juga Ada keperluan lagi Ke punden Sana ada punden Jadi Ya sampai Malam Jam 12 Kadang masih Ramai disini Nah untuk Sehari ini Sekarang itu Berapa pak Berapa Kilo Ininya Panennya Kalau basah Kemarin saya Timbang itu 1.400 Sekian gram Nah susutnya Itu 10% Ditambah 10 Gram Jadi misalnya Contoh 100 Panen 100 gram Basah Menjadi 20 gram Jadi Kata Menjadi 10% Ditambah 10 gram Untuk Harganya pak Harga Per 10 gram Ada kemasannya Tadi Itu 10.000 10.000 Kita ngemasi Dari 10.000 Ada yang 50.000 Ada yang 100 Yang pesanan Untuk KV itu Kadang Yang ambil Yang 50 gram Sampai 100 gram Tiap minggu Diambil 200 gram Sampai 300 gram KV nya Untuk Untuk saat ini Penyesar ke Kafe-kafe Di Kota Malang Sementara Di Kota Malang Ada beberapa Kafe itu Dari Yang pengelola Mungkin Ya dari Terkenalan saya Itu lihat Saya kan Masang di Apa Status Atau di Apa maksudnya Di Instagram Atau di Facebook Itu melihat Disini Terus akhirnya Nyambungnya Kesitu Akhirnya pesan Dan disini Juga Welcome Untuk Semua Warga Yang ingin Belajar Bunga Telang Jadi disini Terbuka Ya orang-orangnya Seperti ini Yang tiap hari Jadi kalau Kepingin istirahat Kepingin santai Orang-orang Satu kampung ini Rata-rata Kesini Ngopi Ada kopi gratis Ya pokoknya Ada Disiapkan Ada kopi Kalau gak ada kopi Ya bandingan Orang-orang beli kopi sendiri Habis dibuat Berhasil sendiri Kompos ini Gak ada Terus Yang untuk Masak-masak Kalau ada acara Besar Kalau misalnya Ada wawali Atau dari Bia-bia terkait Dari dinas Itu masaknya Disitu Siap Bapak Terima kasih Informasinya Bagi warga Bagi warga yang ingin Belajar Menanam Bunga telang Mungkin bisa langsung Ke Daerah Langsung ke lokasi sini Di google mapnya Saya tulis Punden Kiai Sadelar Plus kolam pemancingan Plus budidaya Bunga telang Oke Terima kasih Bapak Demikian Wawancara Saya dengan Bapak Endi Dan Terima kasih Surya Malang Melaporkan Terima kasih